Intro Pemirsa petani garam di Bali nyaris tinggal nabah. Keperpihakan terhadap keberadaan mereka sebelumnya sangat minim. Belum lagi tantangan abrasi dan cuaca yang membuat petani garam sulit bertahan dan keluar dari tekanan. Namun berbeda di Kabupaten Klungkung, petani garam khususnya di desa Kusambe kini mulai terkelola dengan baik berkat dukungan Pemkap Klungkung dan Pemproh Bali. Bahkan produk garam organik dari desa ini bisa menembus pasar ekspor. Petani garam di desa Kusambe kecamatan Dawan Klungkung tergabung dalam kelompok petani garam Sarining Segara. Ketua kelompok Mangku Rene saat ditemui tim Bali Post Bali TV setelah menerima anugerah Bali Brand mengatakan, awalnya jumlah petani garam di Kusambe terus berkurang. Dari dua kelompok di 2011 menjadi satu kelompok yang jumlah anggotanya juga terus berkurang. Setelah mendapatkan dukungan dari Bupati Klungkung Nyoman Suwirte, Mangku Rene mengatakan petani garam diarahkan untuk berinovasi dan lahirlah produk dalam kemasan dengan brand Uyah Kusambe. Produk dalam kemasan ini kemudian dipasarkan melalui kooperasi sekitar 1 ton per bulan. Besarnya komitmen petani garam untuk bertahan melestarikan warisan leluhur ini membuat banyak pihak berupaya memberikan bantuan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster pernah turun langsung melihat geliat petani garam di Kusambe sebagai produk lokal khas Bali yang berpotensi untuk dikembangkan. Gubernur Koster pun memberikan bantuan berupa palung yang digunakan menjemur garam agar tetap bisa menghasilkan garam organik. Keberadaan petani garam di Kusambe saat ini semakin berkembang dan menarik minat generasi muda. Mangku Rene menambahkan keberadaan mereka kini semakin diperhatikan pemerintah dengan keluarnya sertifikat indikasi geografis IG dari Kemenkumham RI baru-baru ini. Dengan terbitnya sertifikat IG ini maka hasil produksi garam organik Kusambe ini semakin dimudahkan untuk menembus pasar ekspor. Selain untuk kebutuhan dapur ada juga yang dipakai sebagai bahan baku produk kosmetik, sabun hingga bahan dasar bumbu siap saji. Saat ini anggota kelompok petani garam Sarining Segara pun terus bertambah hingga 18 orang. Guna menjaga keberlangsungan petani garam agar tetap lestari, Pemkap Kelungkung sedang mengusulkan aktivitas pembuatan garam organik ini sebagai warisan budaya tak benda ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kalau jenis garam itu ada dua jenis garam, satu yang super, panen pertama Pak. Nanti kan panen pertama dia yang masih ngambang Pak, itu ambil, itu budihnya luar biasa ya budih. Panen kedua, kan masih ada nempel di alat gemur, itu digaruk, itu agak kecilan, dia warnanya agak bersamaan, itu yang diproses di kooperasi untuk biominisasi. Itu yang pakai alat gemur Gium Imran, yang pakai palung, yang paling organik, itu sama juga. Pertama panen yang di atas, untuk super, dua barung yang di bawah. Harganya juga beda, warna juga beda, rasa juga beda Pak. Kalau waktu ini Pak, dapat pelatihan dari Seperadil itu, itu dicampur bumbu Pak. Ada comrang, ada seladri, banyaklah di bumbu, nah itu pasarnya korok. Kalau sekarang pasarnya lancar, penjualan lancar, saya yakin Pak, generasi mutak tergugah. Jadi kooperasi yang ngambil, dikelola di sana, campur rium, itu dipasarkan ke bawah daerah. Nah, ada juga pasar keluar, Surabaya itu, dia, kelihatan, nanti dikirim sekian ton, saya kumpulin teman-teman. Sementara itu, atas anugerah Bali Brand yang diterimanya, Mangku Renda mengucapkan terima kasih kepada harian Bali Post, Bali TV, karena selama ini sudah diberikan ruang untuk promosi, sehingga perhatian pemerintah daerah cukup besar dalam 10 tahun terakhir. Ia berharap kepada Bali Post dan Bali TV, tetap memberikan ruang berpromosi kepada petani garam, untuk terus berkembang dan mencetak generasi baru dalam melestarikan warisan leluhur ini. Terima kasih dari kru Bali TV yang sudah memperhatikan kami selaku petani garam. Kami tidak bosan-bosannya minta bantuan, terutama di bidang informasi. Bagaimana caranya dari Bali TV untuk promisikan kepada masyarakat luar untuk garam kami, supaya bisa kami bertahan untuk melestarikan ini. Apalagi ini sudah diajukan kementerian kebudayaan, Pak, sebagai warisan budaya tak benar. Untuk pemesanan Uyah Kusambe bisa melalui beberapa media sosial, seperti di Facebook, at Uyah Kusambe, WhatsApp 085-337-360-645, maupun Instagram, at Uyah Kusambe. Raiswantara, Bali TV